Yang kem... Ehem... Ntar pas lu glowing lu jawabnya Cuma pake air wudu Tak elah Gak ada kerjaan nih Perbahan mulu lu doyan nih Anti rugi klub Nah kamu boleh banget nih saran Produk apalagi yang lagi viral di tiktok Itu kamu bisa share ke tiktok aku Atau ke instagram aku Biar aku coba dan aku review Jujur abis-abisan disini Ini bu soy dan bumil friendly Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali di channel Kembali kembali di channel aku Apa kabar semuanya Sesuai dengan title dan thumbnailnya Di video kali ini aku mau review Skincare lokal Yang viral banget di tiktok Dan itu bikin penasaran banget Yaitu ini dia And pure centella asiatical toner Untuk kamu dengan permasalahan kulit Yang geradakan Terus berjerawat Sensitive gitu ya Jangan di skip videonya Tonton videonya sampe abis Karena ngajak aku pake bahasa Yang manusiawi aja gitu ya Kayak sambil ngobrol sama Best tea gitu Langsung aja kita mulai Oke Pertama-tama aku mau mulai dari packagingnya Yang sangat-sangat estetik ini kan ya Dia simple tapi super eye-catching Tau gak kenapa Ini beda banget dari toner pada umumnya Karena di dalamnya ini ada Daun sikanya Daun sika asli bukan daun muda Jadi bukan cuma kamu dapetin ekstraknya doang Untuk teksturnya dia watery Dia ada fragrance-nya sedikit Botolnya ini plastik Di bagian tutup putihnya ini Ya kan selain ini Dia ada double safety di dalamnya Tuh kayak degini lagi Jadi travel friendly Jangan khawatir bakalan rembes Atau bocor Kayak mulut temen lu Sekarang kita masuk ke ingredientsnya Kenapa tadi di awal Aku bilang bagus banget Dan sangat merekomendasikan Untuk kulit yang berjerawat Dan juga gak rata Karena si kandungannya ini Bener-bener bagus Untuk mempermasalahkan Mempermasalahkan Memper Mengatasi permasalahan itu Maksud Wak Yang aku sampaikan ini berdasarkan yang aku baca dulu juga Jadi kagak ngarang ya Ada 11 acne power fighter di dalamnya Termasuk udah ada central asiatica tentunya Niesanamide Ada salicylic acid Ada green tea extract juga Dan juga terdapat 7 anti acne plant extract Dia ini sebagai toner yang bersifat hydrating Toner ini mampu menenangkan kulit Bantu ngepesin jerawat Mencerahkan juga Melembutkan dan melembabkan Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena itu adalah Peran dari si ingredients yang aku sebutin tadi Dan ini berdasarkan FYP yang berseliwuran di tiktok aku Produk ini tuh sempet dapetin Best toner dari Beauty Hall Indonesia Award 2022 Dan best acne treatment Dari Popular Beauty Award 2022 Ya pantas aja sih viral Karena emang dari kacamata aku sendiri Setelah aku baca-baca Emang dia berani banget Buat ngasih ingredients yang bagus-bagus Dalam satu botol ini aja Ditambah lagi ini udah Dermatology chested juga Udah Bepom Paraben free, alcohol free SLS free Silicon free Mineral oil free Eo allergen free Dan ini yang perlu di highlight lagi adalah Ini busoy dan bumil friendly Bahkan aku pernah liat Tasha Farasha Pas lagi hamidun nge-rekomendasi Bahkan aku udah pernah liat Tasha Farasha juga nge-rekomendasiin Skincare yang friendly Untuk bumil dan busoy Itu salah satunya dari Ampure Makinlah dana sini Ampure Nah untuk cara pakainya Ada lima metode cara pemakaian toner Kalo kalian belum tau Duh ilah Kenapa si wanita Sao dihadapkan dengan banyak pilihan Perkara makan hari-hari Susah milihnya Ujung-ujungnya terserah Tapi memang metode ini Kalian bisa pilih sesuai dengan Kebutuhan dan waktu yang kalian punya Tentunya Metode yang pertama Itu yang paling umum Yang paling ngelumrah Kita temui Di halayak perempuan Adalah pake kapas Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Terus dikemukain Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Gue rasa metode ini Lalu pada paham lah ya Metode yang kedua Ini yang paling sering aku lakuin Kenapa? Karena Mimi paling ekonomis Dan anti rugi club Di ketanganin langsung Terus aku kayak Tata-tata Tata-tata-tata Gitu Sisa-sisanya itu Kagak nyirep ke kapas Gitu Gue kagak rugi Jadi gue bisa Pakein sisa tangan ini Di pergelangan tangan aku Biar cantik juga Ih males, cocok dulu Metode yang ketiga ini karena ala Jepang Jadi biasanya dilakukan dengan menempelkan Sashimi, enggak, bercanda Namanya Chizu Saiki Method Atau biasanya orang nyebutnya CSM aja Metode ini bagus banget buat kamu yang butuh Kasih saya yang lebih, bercanda Metode ini cocok untuk kamu yang butuh Hidrasi lebih di kulit wajah kamu Caranya tuh kayak maskeran, pake kapas Plus toner, jadi kamu ambil kapas Terus dikasih toner Terus kamu tempel beberapa kapas Gitu loh, jadi kayak orang maskeran Tapi biasanya ada Kapas khusus untuk CSM Tapi yaudah selama kamu kagak pake keset Pake kapas yang ada juga enggak apa-apa Metode ini sangat efektif untuk Kamu yang punya kulit yang lagi Kemarahan, berjerawat, karena Ngebantu untuk ngempesin dan calming kulit wajah Kamu pada saat si kapasnya Menempel kurang lebih selama 10 menitan Mengingat ingredients and pure Sika toner ini bagus dan cocok Untuk ngelembapin wajah Menenangkan kulit sama ngempesin jerawat Yang keempat adalah toner spray Ini metode yang terjarang yang pernah aku cobain Kecuali emang sih tonernya udah di dalam botol Dengan spray di ujungnya ya Begitulah kinerjainya Jadi di spray Ujung-ujungnya harus digini-ginin juga Jadi saya lebih milih ke tangan aja Tapi ini lebih sat-sat-sat sih Waktunya dikit banget di dunia ini Ih takut Dan ini metode yang terakhir Metode yang kelima namanya icing toner Kalau kamu suka bikin es batu di rumah Pasti langsung relate Iya bener banget ini tonernya dibekuin Di wadah es batu Bukan es balok yang segera gaban ya Tonernya dibekukan di freezer Lalu kamu pakai pada saat udah beku Sambil diratain Sampai muka kamu mirip es balok Sampai sih esnya mencair Rata ke seluruh wajah si tonernya Ini bagus banget sih metodenya Kalau kamu yang pengen pori-porinya mengecil Karena ini bikin pori-pori mengecil Relaxing Tapi mohon maaf Metode ini saya suka banget Tapi kagak efektif Buat gue emak-emak yang waktunya dikit Grasak Grusuk Grusuk bawaannya Tapi kalau kamu yang keliatannya kayak Nggak banyak kerjaan gitu ya Boleh banget dicoba di rumah Nggak ada kerjaan nih Perbahan mulu lu doyannya Next aku mau nge-share pengalaman Sedikit sih pengalaman aku Pakai Enpure Sika Toner ini Ini aku belum pakenya lama Ini aku pakenya belum lama Maksudnya Udah mulai geter bibir saya Jadi tuh baru kepake segini doang Tapi Ada hal signifikan yang bisa aku rasain Dan aku suka banget Sama perbahan itu Karena kulit aku yang normal to dry Ini bagus banget Untuk ngelembabin kulit aku Yang sangat kering kerontak Ini Nyaman banget gitu loh Si lembabnya Nggak ada efek merah-merah sama mascara di kulit Bekerja sangat lembut Ini ngebantu banget aku Kalau lagi ada beruntusan di daerah jida Terutama atau pipi Kayak ada jerawat kecil-kecil gitu Cepet banget dikepesinnya sama dia Dan walaupun ada fragrance-nya dikit banget Tapi ini nyaman Bukan fragrance yang kayak Nyengat nusuk Aduh Nyengat nusuk hidung gitu Nggak Tetep Kayak wanginya alamiah aja gitu Enak banget Dan emang ya Skincare dengan kandungan sentral asiatica itu Emang nggak pernah felt Untuk ngasih hasil Yang sesuai dengan kita harapkan Udah pasti hasilnya nggak ngecewain Karena menurut aku pribadi Jadi kandungan sentral asiatica itu Kandungan yang paling ramah Untuk semua jenis kulit Karena jujur perjalanan Perjalanan ini Nggak usah nyanyi Karena jujur perjalanan kulit aku Dari yang jerawatan Sampai airnya lagi normal Sampai airnya jerawat lagi Ya aku sticknya sama skincare Yang kandungannya sentral asiatica Karena sentral asiatica bisa jadi solusi Permasalahan kulit kamu yang bebe aja Sampai permasalahan kulit kamu yang lagi berjerawat Kecuali permasalahan cinta lu Urusnya sendiri Iya kalau kalian bingung ini belinya dimana Kagak usah bingung Elah di e-commerce banyak Tapi nanti hati-hati belinya ya Lihat dulu tuh Si ini tuh produknya official store Apakah nggak Tapi kalian bisa cek dulu di description box di bawah Nanti aku tulis aja Eh nggak tulis Diketik di description box Untuk detailnya Nah kamu boleh banget nih saran Aku bikin video atau review produk Apalagi selanjutnya Yang lagi viral di tiktok Itu kamu bisa share-share deh Ke tiktok aku Atau ke instagram aku Biar aku coba Dan aku review Jujur abis-abisan disini Kalau yang udah subscribe Terima kasih Kalau yang belum Beloi banget subscribe dulu Channel aku ini udah usang Tolong banget lah Subscribe doang Elah tak gitu doang Share juga ke temen-temen lu nih Lu kan dapet info dari gue Share juga ke temen-temen Jangan pelit lu Ntar pas lu glowing Tenggu jawabnya Cuma pake air wudu Tak elak Yaudah ya Thanks for watching See you on my next video Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax